Hai disclaimer on bro juta crypto sekarang ini sedang mengadakan giveaway seribu koin zilika loh jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin zil ini secara gratis pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya untuk detail giveaway cek link di description tapi sebelum itu tonton dulu dong video duta crypto yang sedang kamu buka ini baru setelah itu lanjut ke link giveaway Oke oi sebelum lanjut ke video ada info penting nih jadi sekarang ini duta crypto telah memiliki dua channel telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis satu channel merupakan channel free airdrop duta crypto dimana kita akan share event-event airdrop crypto terbaru bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token crypto secara gratis satu channel lagi merupakan channel duta crypto free signal dimana didalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia crypto sekali lagi kalian bisa join dan kedua channel ini secara gratis so pastikan kalian join ya link ada di description Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita akan membahas sebuah berita positif tentang Bitcoin tapi sebelum itu kita coba cek dulu di trading view dimana sekitar kemarin jam 5 itu ada crossing crossing indicator ya yang memungkinkan harga dari Bitcoin ini memiliki kecenderungan untuk naik dan betul sejak adanya crossing ini harga Bitcoin itu sedikit koreksi lalu naik parah ini ya sampai tembus ke level 33.000 ya padahal sebelumnya kita melihat titik resistennya disini ternyata ini berhasil ditembus bro ini mantep banget ya ditembus dan sampai ke level ini dan disini kita langsung aja ke berita utamanya dimana menurut saya pribadi ini merupakan salah satu berita yang membuat si Bitcoin sekarang itu termasuk melambung ya harganya itu naik dimana ini berasal dari situs nasdaq.com kalau kalian mau cek langsung beritanya silakan ke situs nasdaq.com kita langsung aja baca beritanya Amazon semakin serius menerima Bitcoin untuk pembayaran nah Amazon itu apa sih kita coba cek dulu Amazon kalau kalian belum tahu Amazon ya jadi gini Amazon itu merupakan salah satu marketplace terbesar di dunia bukan skala negara ya tapi di dunia ini terkenal banget ya nah founder dari si Amazon yang namanya Jeff Bezos itu orang terkaya nomor satu di dunia bukan terkaya nomor satu di kampung ya tapi di dunia gimana coba ya ya karena memang platform yang dia bangun ini keren banget dan orang banyak yang menggunakan platform ini dan kita disini baca kelanjutannya Amazon telah memulai pencariannya untuk menyewa mata uang digital dan pemimpin produk blockchain untuk memungkinkan pembayaran modern dan murah ke Amazon jadi sekarang ini si Amazon itu sedang membangun sistem pembayaran digital jadi mereka itu sedang merekrut tim-tim yang berkompeten dalam dunia blockchain itu ya untuk membangun sistemnya yang difokuskan untuk payment cryptocurrency di Amazon itu Amazon telah memulai pencariannya untuk merekrut pemimpin produk mata uang digital dan blockchain untuk tim penerimaan dan pengalaman pembayarannya yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi miliaran pembayaran pelanggan online melalui situs dan layanan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia ini Amazon maksudnya ya jadi memang bukan salah satu sih kalau menurut saya saat tapi nomor satu lah nomor satu e-commerce terbesar di dunia menegapi posting pekerjaan 22 Juni juru bicara Amazon mengatakan kami percaya masa depan akan dibangun diatas teknologi baru yang memungkinkan pembayaran mudah cepat dan murah dan berharap untuk membawa masa depan itu ke pelanggan Amazon sesegera mungkin nah maksudnya adalah disini Amazon memiliki inisiasi untuk membangun sebuah payment option dimana Bitcoin itu menjadi solusi atas metode pembayaran yang cepat murah dan modern dan mungkin kalian tuh berpikir bang bukannya Bitcoin itu lambat ya skalabilitasnya oke kita baca lanjutannya ya tidak jelas pada titik ini apakah implementasi solusi pembayaran Bitcoin Amazon akan melibatkan penggunaan lightning network ya jadi kalau kalian perlu tahu ya Bitcoin itu sudah menemukan solusi dimana dengan solusi ini skalabilitas Bitcoin itu berhasil terpecahkan yaitu dengan menggunakan teknologi lightning network nah kalau dalam Ethereum si lightning network itu kayak metik gitu ya fungsinya apa fungsinya adalah untuk memuncahkan skalabilitas yang ada di Bitcoin supaya transaksinya menjadi cepat dan lebih murah itu namanya lightning network atau network yang merada di lapisan kedua dari Bitcoin itu sendiri atau bagaimana Amazon akan mengintegrasikan Bitcoin ke dalam pengalaman penggunanya jadi ini belum dijelaskan secara detail nanti Amazon itu bagaimana karena sistem Bitcoin itu sendiri entah dia itu menggunakan teknologi lightning network entah dia itu membangun sistem blognya sendiri untuk memecahkan masalah skalabilitas dari Bitcoin itu ini belum dijelaskan tapi menurut saya jika sudah ada sentimen positif dimana Amazon itu akan menerima Bitcoin saya yakin sih orang-orang itu sudah mulai melek Bitcoin ya orang-orang akan berpikir bahwa perusahaan besar e-commerce terbesar di dunia sekelas Amazon aja dia akan menerima Bitcoin gitu loh dan ini akan mengubah paradigma orang-orang tentang Bitcoin itu sendiri yang sebelumnya negatif itu akan jadi positif kalau menurut pandangan saya seperti itu ini benar loh Amazon itu e-commerce marketplace nomor satu di dunia bayangin aja e-commerce nomor satu dia akan mulai menerima Bitcoin forget like, comment, share, and subscribe selamat menikmati